baik teman-teman karena masih pagi ya sekitar jam setengah 11 masih belum rame yang datang tamu-tamu untuk melayat di rumah niakunnya sehari ini sekarang kita akan tunjukkan ya sesuai banyak permintaan ya dari netizen dari teman-teman semuanya untuk memperlihatkan rute jalan atau jaraknya dari rumah orang tuanya kurniasari ke rumah kosong tempat tetangkapnya tersangkain dragon ini tadi kita mulai dari rumah orang tuanya kurniasari kita lanjut dia mengarah ke arah ke arah padang atau arah selatan ya teman-teman ya sebenarnya dulu pernah saya buatkan videonya ini makamnya kurniasari tapi sudah cukup lama temen-temen ya mungkin ada yang temen-temen yang belum nonton ini saya buatkan videonya ini mungkin masih pagi ya temen-temen karena jam setengah 11 sebelum rame yang datang nah ini TKP2 tempat dimana tersangka menghadang korban ya jaraknya dari rumah ibu Eli rumah orang tuanya kurniasari ke rumah kosong tidak terlalu jauh ya temen lebih kurang 2 sampai 3 km ya kita perkirakan 2 sampai 3 km dan sudah berlainan nagarinya ini ini nagari gugwak kayu tanam sementara rumah kosong tersebut adalah korong padangkabau ya kalau tidak salah korong padangkabau nagari kayu tanam sudah beda nagari temen-temen ya kita nanti akan melihatkan jalannya nanti dan juga nanti kita akan spill juga rumah dari orang tua laki-laki dari tersangka bingung dragut ini nah ini musyola aljamilah temen-temen ya ini sudah ada beberapa motor mungkin melihat TKP8 di arah sana temen-temen nah ini ada simpang pertama ini temen-temen simpang kedua ya kalau tidak salah ini dekat aljamilah musyola aljamilah eh belok kanan tadi mungkin sekitar lebih kurang 200-300 meter ya sampai nanti ke jalan lintas padang bukit tinggi nah ini jalannya sudah lumayan cukup lembar dan sudah di asfal nah ini juga ada simpang keluarnya di simpang telekom ya ada di jalan lintas padang tinggi nah temen-temen rumah di bawah itu kelihatan rumah cat putih adalah rumah orang tua Nia Kurnia Sari nah ini jalannya sudah di asfal nah ini juga ada simpang di sini temen-temen kalau tidak salah keluarnya di simpang telekom ya ada homestay nah ini sudah bahwa jalannya baru di Rabat Petern ini tapi ini cukup jauh ya dari rumah Nia Kurnia Sari dan menjelangnya tadi kita lihat sebelum ini juga jalannya sudah di asfal nah ini bukan jalan ke rumah Nia Kurnia Sari tapi memang menuju ke sana tapi cukup jauh ini temen-temen kita harap kita maunya nanti mudah-mudahan pemerintah membangun yang dekat rumahnya tersebut sampai ke arah ke arah keluar ke arah utaranya simpang yang dorong pasar surau nah ini ada jalan sampai disini putus temen-temen coba kita masuk ke sini ini jalannya juga sudah di asfal banyak sekali ya simpang-simpangnya disini kayu tanam kecamatan ini sudah masuk ke nagari kayu tanam temen-temen ya udah beda nagari lagi kecamatan dua kali sebelas enam lingkung kebetulan penampereaman Sumatera Barat pada hari ini selasa tanggal 15 Oktober 2024 ya kita akan perlihatkan kepada teman-teman semuanya jarak dan rute jalan dari rumah Nia Kurnia Sari ke TKP 1 dimana tersangka ini bersembunyi di rumah kosong nah ini ternyata teman-teman kita tembus pas ya di simpang di seberang jalan ini dalam lintas padang bukit tinggi ini menuju ke rumah kosong depan nah ini SD Negeri kosong satu ya simpang SD Negeri kosong satu nah ini kesana adalah mengarah ke bukit tinggi sementara kesana adalah mengarah ke kota padang oke kita masuk ke dalam teman-teman cuaca pada pagi menjelang siang ini lumayan mulai cerah ya sudah sedikit agak terik nah ini ada simpang belok kiri ya bus beloki kita disini nah ini ada SD 15 2 kali 11 kayu tanam nah ini ada simpang kita belok kanan disini ini teman-teman gedung SD tidak beberapa jauh dari SD ini teman-teman nah ini depan kita ini sebelah kiri adalah rumah kosong tempat persembunyian in dragon atau tersangka setelah buron 11 hari aparat sudah susah payah mencari sampai ke hutan dan sama-sama ternyata dia bersembunyi di rumah kosong ini ada dua rumah kosong kita lihat tapi dia bersembunyi disini teman-teman jadi kita perkirakan teman-teman ya jarak dari rumah rontuannya kurniasai ke rumah kosong ini sekitar ya sebentar ya teman-teman kita perkirakan tadi sekitar 2 sampai 3 kilometer ya teman-teman ini garis polisinya sudah dicabut ya ternyata waktu penangkapan dia bersembunyi di atas roteng ya nah ini penampakan rumah kosong dan ada dua rumah disini berada kakak dia ditinggalkan rumah ini karena dia merantau ke Jakarta dan sekali-sekali dibersihkan oleh saudaranya yang tinggal di depan ini coba kita lihat ke arah belakang teman-teman ya informasinya ada rumah lama yang rumah yang ditinggalkan rumah zaman peninggalan Belanda di belakang rumah ini nanti kita akan coba ke sana juga kita akan sepil seperti apa karena sebelum bersembunyi disini ternyata informasinya tersangka ini juga bersembunyi di rumah kosong rumah peninggalan Belanda tersebut nanti kita akan coba ke sana ini penampakan di belakang rumah ini teman-teman cukup limbun sekali semak sekali dan disana juga sudah seperti sudah di ini kan teman-teman sudah dibersihkan ya banyak kayu-kayu besar sudah ditebang disana nah ini penampakan rumah kosong tempat persembunyian in Dragon yang akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian nah ini sebelumnya semak teman-teman ya sangat mudah sekali kalau tersangka bersembunyi atau ingin masuk ke rumah ini disana juga ada jalan nanti kita coba kesana teman-teman ya dan disana arah kesana teman-teman nah ini teman-teman bukan ya arah kesana ini ada nah ini kelihatan atapnya dari sini teman-teman itu adalah rumah lama rumah zaman peninggalan Belanda informasinya menurut keterangan Heru si pupunya in Dragon ini dia sempat juga bersembunyi disana nanti kita akan coba pantau kesana teman-teman nah ini sebelah kirinya sangat semak ya teman-teman rumahnya lumayan cukup besar sekali oh ini ada pohon rambutan nah ini ada pengunjung ya yang melihat penampakan rumah in Dragon ini dan informasinya beberapa hari yang lalu rumah ini sudah diserahkan ya kepada penghuninya mewakili kalau tidak salah itu kita lihat di video yang beredar dari kepolsek secincin ya Pak Chan teman baik saya udah baru sekali gelong jenis kemarin dah dua dari mana dari marah awal ah oh iya 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 padahal kalau pernah resiko hee hai 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 iya di dalamnya Oh ini penampakan doma Oh iya waktunya merasihnya ya ya padahal rumah ini ini berada di pinggir jalan teman-temannya dan kronologisnya waktu itu saudara dari yang punya rumah yang tinggal di sana teman-teman ingin membersihkan rumah ini ternyata setelah dibuka pintunya terkunci dari luar ya dan setelah diintip dari jendela mungkin di sini ada bayangan orang ke dalam sehingga dia memanggil pihak keamanan sehingga rumah ini dikepung ya cukup banyak sekali masa waktu itu untung banyak pihak kepolisian sehingga bisa diamankan kalau tidak ya kemungkinan masa akan indragon akan diamuk masa pengamanan cukup ketat waktu itu akhirnya dibawa ke kantor polisi tapi sempat juga sedikit bonyok ya di hajar masa ini rumah yang kedua teman-teman di sebelahnya cukup luas juga ini lampunya hidup orangnya lagi merantau ya ya kebanyakan orang Minang orang di Sumatera Barat ini masyarakatnya banyak yang merantau dimana-mana ya di seluruh dunia ini banyak sehingga banyak yang kosong ya rumah-rumah di kampung ini banyak yang kosong tinggal pekuninya Oke teman-teman kita lanjut ke rumah di belakang ya teman-teman rumah peninggalan Belanda rumah kosong sepertinya kita juga dapat informasi sana apakah kita lewat di sini atau kita balik lagi coba kita balik lagi teman-teman kita akan lanjut ke rumah kosong peninggalan Belanda tempat diduga sebagai tempat persembunyian juga disana teman-teman sebelum masuk ke sini Oke kita lanjut selamat menikmati 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 selamat menikmati